Intro Setelah hampir sebulan melakukan pencarian, tim Pegasus Polsek Patumbak akhirnya berhasil menangkap satu dari empat tahanan yang kabur dari tahanan pada bulan Agustus lalu. Ke Polsek Patumbak, AKP Ginanjar Fitriyadi melaluikan penetraskrim Ibtu Ainul Yakin menjelaskan penangkapan terhadap Irpan alias Ganong warga Jalan Rahadyo tembung dari Kafe Rembulan Jalan Parapat Simpang Bolon Gagak Hitam Parapat Simalungun. Personil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa satu tahanan mereka yang lari dari tahanan bersembunyi di Kafe Rembulan di Parapat. Berbekal informasi tersebut, kemudian tim Pegasus berangkat menuju Parapat dan melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Dan selanjutnya dibawa ke Kota Medan untuk menunjukkan persembunyian tahanan kabur yang lain. Karena berupaya melarikan diri, petugas terpaksa harus melumpukan dengan tembakan di kaki sebelah kanannya. Kemudian selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan pengobatan. Tahanan kabur ini. Pada saat istirahat bersama dengan pacarnya melihat informasi tersebut, kita musuhkan penangkapan dan langsung kita lakukan pengembangan di Kota Medan untuk mencari keberadaan tersangka lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.